Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Muhyib, Bu Liyah, tim dari Astra, tim dari Kemendingbud, yang utama Bapak-Ibu semuanya dari sekolah yang saat ini hampir 600 yang mengikuti virtual meeting ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kedua, kami ucapkan terima kasih kepada tim Astra yang telah menginisiasi untuk kegiatan ini sehingga mudah-mudahan di waktu wabah COVID ini bisa bermanfaat bagi kita semua informasi-informasi yang bisa kita share kepada teman-teman kita, khususnya yang ada di sekolah dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin dalam kondisi yang seperti ini, kita semua juga harus menjaga, jaga diri, ikuti semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun kabupaten, kota. Dan kami ucapkan terima kasih kepada SMK, SMK, kelihatannya hampir SMK semuanya telah berbuat banyak buat masyarakat yang ada di sekitarnya, membagi hand sanitizer, kemudian masker, kemudian APD, dan lain-lain. Kami ucapkan banyak terima kasih. Saya selalu memantau, meskipun tidak komentar kadang-kadang, dari semua grup yang ada di SMK, ini Bu Ajeng, hampir semua kelihatannya melakukan gerakan kepada masyarakat untuk memberikan hand sanitizer, dan lain-lain, sampai kekurangan bahan baku untuk itu. Kalau Astra punya bahan baku, kasihkan ke sekolah itu biar dibagikan dan dibuat di situ. Ya, menurut saya, meskipun sudah di Jawa, menurut saya sudah banyak, kemarin mungkin kalau ada di masing-masing daerah, Astra bisa menyetok bahan bakunya, sekolah pasti akan membagikan ke masyarakat, membuat, dan lain-lain. Karena kebutuhan masker sekarang ini sangat banyak, kebutuhan APD sangat banyak, tapi Alhamdulillah SMK khususnya yang memuncah program keahlian Tata Busana, ini sangat gesit. Kemudian yang hand sanitizer, ini yang farmasi, dan lain-lain, ini juga berkembang dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami menyapa, kami atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami ucapkan terima kasih. Dan insya Allah, ini juga sudah sampai ke informasi ini, sampai ke Pak Menteri, tahu bahwa peran SMK ini sangat baik dan sangat perlu kita apresiasi. Selanjutnya, sesuai dengan materi yang kita bahas pada siang hari ini, memang ada beberapa hal, tapi ini tidak semua materi yang akan kami sampaikan. Saya hanya, saya pilih saja yang, hal-hal yang kita perlukan. Kita bicara SDN terampil, dengan adanya COVID ini, kita kelihatannya juga harus merubah strategi, Pak Muhyib, karena apa? Kita bicara tentang kompetensi, iya. Bicara tentang kebekerjaan, iya. Tetapi kalau melihat, mungkin nanti juga efeknya di, saya nggak tahu, berefek banyak apa nggak ke AHM, bahwa kalau Bumentri kemarin mengumumkan pertumbuhan ekonomi pesimisnya adalah minus 4, dan optimisnya adalah 2,4, berarti kalau itu yang terjadi, bahwa kalau minus, berarti tahun ini lapangan pekerjaan memang tidak terbentuk. Dalam arti bahwa kita mempertahankan pekerja yang ada saja, ini sudah hal yang sangat bagus. Karena kita lihat di TV, kemarin kan sudah banyak terjadi PHK, perumahan, merumahkan, dan lain-lain. Nah ini menurut saya tantangan bagi kita, SMK mestinya mempunyai tantangan hal seperti ini. Maka kami ingin merubah. Kalau piramidenya itu, dulu kita selalu bicara tentang bagaimana kita bekerja di industri, maka yang kita balik bagaimana kita bekerja untuk dirinya sendiri. Dalam arti berwira usaha. nanti kalau di AHM ini juga bisa mengembangkan bahwa untuk mendorong anak-anak SMK dan lulusannya ini berwira usaha, bekerja mandiri, ini mungkin akan jauh lebih baik juga. Karena itu tadi, saya yakin ini khususnya tahun 2020 ini, yang lulusan SMK sekitar 1,5 juta, ini kita juga mau pemikiran bagaimana sebenarnya harus kita kembangkan. berkompeten mungkin iya, tetapi kalau tidak ada lapangan pekerjaan kan menjadi satu masalah. Maka yang harus kita dorong, kita bagaimana anak-anak kita menjadi wira usaha. Perintis-perintis wira usahawan. Karena nggak mungkin langsung jadi wira usaha besar, tapi perintis di dalam melaksanakan wira usaha. Ini jadi pemikiran kita. maka refocusing dari apa yang dilakukan oleh pengembangan SMK yang jelas ada akselerasi pelatihan berstandar industri yang akan dilakukan terhadap guru kejuruan. Ini sebenarnya nanti juga sedikit kita ubah menjadi bagaimana berstandar industri tapi juga bagaimana bisa melatih guru itu di dalam melakukan suatu usaha. yang nantinya akan bisa memberikan pengajaran terhadap siswanya. Kemudian akselerasi terhadap kepala sekolah yang berpawasan wira usaha. Harapan kita adalah kalau kepala sekolah itu bisa melaksanakan kewirausahaan insya Allah dia mengembangkan sekolahnya mengembangkan gurunya dan juga siswanya itu juga orientasi kepada kewirausahaan. Kemudian kerjasama dengan industri industri yang ada di sini sebenarnya bisa industri besar industri kecil termasuk UMKM karena saat ini menurut saya yang perlu kita kembangkan secara serius adalah UMKM. Karena apa disitulah pada saat industri-industri besar mungkin mulai agak ada gangguan harapan kami UMKM ini bisa menopang aktivitas yang ada. Begitu juga UMKM yang mendukung dari industri yang besar. Ini harapan kami UMKM bisa tumbuh dengan baik sehingga kita bisa memberikan solusi juga permasalahan yang ada saat ini. Seperti tadi saya katakan permasalahan saat ini itu pada saat kita bicara dua bulan yang lalu itu sudah beda dengan bicara saat ini. Dua bulan yang lalu kita masih bicara dengan bagaimana bekerja di perusahaan besar. Sebenarnya kalau saya baca dengan beberapa seminggu terakhir ini tentang kondisi perusahaan yang ada berarti kita switch bagaimana kita bisa mengembangkan UMKM kita. Termasuk Astra mungkin juga banyak mendidik tentang UMKM ini bagaimana kita bisa menurunkan UMKM kita. Kemudian penyesuaian aktivitas tentang SMK yang diperlukan fasilitasi kepada Pemda kepada sekolah ini yang akan kami kembangkan terus-menerus. Kemudian pengembangan dan penumbuhan budaya kerja yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Muhyib tadi yang paling sulit adalah bagaimana kita mengembangkan budaya kerja atau karakter kerja bagi anak kita. Baik bekerja ke orang lain maupun bekerja kepada bekerja kepada dirinya sendiri. Ini yang paling kita harapkan. Sehingga klop tadi apa yang disampaikan oleh Pak Muhyib kita mencoba bagaimana sebenarnya anak-anak kita ini di dalam pengembangan budaya kerja. Baik bekerja untuk orang lain maupun bekerja untuk dirinya sendiri. Kemudian juga kita mencoba pendekatan di pendidikan fokasi. Kalau gurunya kemudian kepala sekolahnya juga sudah paham benar bagaimana sebenarnya pengembangan pendidikan fokasi maka kita mencoba membawa suasana industri itu ke sekolah yang selalu kita namakan dengan teaching victory atau bahwa bengkel yang kita kembangkan itu sesuai dengan apa yang ada di industri. Dari 683 yang sudah bekerja sama dengan AHM itulah sebenarnya yang kita maksud. Bring fame membawa perusahaan ke industri. Saya sudah ke beberapa sekolah bahwa bengkel yang ada di sekolah itu didesain bersama-sama dengan AHM sesuai dengan persyaratan yang memang harus ada di dalamnya. Itu adalah membawa suasana perusahaan ke dalam sekolah. Itu menjadi satu tujuan kita semua. Kemudian proses standar risadi dan akreditasi standarnya sama. Apa yang ada di AHM itu merupakan standar yang mestinya dibelajarkan di sekolah. Kemudian proses akreditasi sama. Kalau nanti sekolah itu bisa sebagai TUK berarti kan diakreditasi oleh AHM. Ini yang menjadi satu standar bahwa apa yang akan dilakukan nanti di AHM itu karena TUK-nya adalah di sekolah sekolah bisa sebagai TUK berarti adalah terakreditasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas itu. Kemudian dari segi kurikulum ini juga kurikulum saya kira sudah disesuaikan dengan apa yang ada di industri termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengembangkan kurikulum yang soft skill yang seperti tadi saya katakan yang relatif berat karena pembentukan soft skill tidak bisa sebentar tapi pasti perlu lama. Nah SDM unggul lulusan SMK ini adalah pembinaan SMK pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai aspek usaha bersama baik dari PEMDA dari sekolah dari industri maupun dari masyarakat sehingga untuk memastikan bahwa kinerja kepemimpinan yang ada di sekolah komitmen guru budaya kerja sekolah ini secara simultan akan mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah nah ini sinerginya tapi nggak perlu saya sampaikan proses link and match saya kira ini memang proses yang harus kita lakukan secara bersama-sama ini sudah kita mulai kemudian juga dari segi pendidikan karakter yang tadi selalu disampaikan juga oleh Pak Muhyib kami mencoba kita sebut dengan namanya sekarang nanti adalah budaya kerja yang terdiri dari enam aspek kalau nggak ada arang melintang mungkin mulai bulan Juli kami bisa melakukan training-training yang ada di masing-masing provinsi untuk membuat training of the trainer di dalam pembentukan budaya kerja kemudian penyiapan kurikulum ini sama yang kita kembangkan bagaimana kita juga mengembangkan pendidikan kewirausahaan di dalamnya itu yang sebelumnya tidak ada sekarang ada nama mata pelajaran namanya produk kreatif dan kewirausahaan ini kita mendorong bahwa lulusan SMK itu memang ada dalam kewirausahaan hal ini sudah berdasarkan standar kompetensi lulusan permendiput 34 tahun 2018 yang membedakan yang area kompetensi lulusan sekolah itu 1-7 itu sama SD SMP SMA SMK itu sama maka yang SMK itu yang membedakan adalah yang area kompetensi lulusan nomor 8 dan 9 kemampuan teknis dan kemampuan di dalam kewirausahaan jadi ini menjadi standar kelulusan di SMK bagaimana bisa mendidik anak-anak kita untuk bisa berwirausaha tidak perlu saya sampaikan seperti tadi karakter kerja ini perlu dikembangkan paling tidak adalah ada 7 tapi mungkin masih bisa bertambah lagi ini saripati kami itu ada 7 paling tidak kita bicara tentang budaya kerja tadi kemudian pemanfaatan IT dalam pengembangan pendidikan SMK Bapak Ibu yang saya hormati bahwa pengembangan SMK ini kami terus terang saja seperti yang saya katakan kondisi saat ini ini kan kondisi yang semuanya adalah dalam kondisi darurat dalam kondisi darurat seperti ini bagaimana kita bisa mengembangkan SMK itu yang kira-kira bisa bermanfaat secara langsung terhadap masyarakat yang ada di lingkungannya masing-masing maka kami juga baru mencoba mendesain bagaimana sebenarnya peran SMK di dalam membangun satu daerah bagaimana mengembangkan SMK ini bersama-sama dengan daerah karena di daerah itu kan ada dana desa dan lain-lain sehingga kita bisa bersama-sama untuk memanfaatkan tadi mengembangkan kewirausahaan yang ada di daerah kalau perlu bahwa sekolah nanti ada project work dalam rangka COVID ini project work kalau itu budidaya tanaman pertanian dan lain-lain membuat project work ada di dalamnya sekalus proses pembelajaran kewirausahaan bagi siswa itu kalau perikanan berarti dia mencoba bagaimana mengembangkan budidaya ikan termasuk yang lain-lainnya kalau itu diusaha bisnis daring bagaimana mengembangkan bisnis daring yang ada di dalamnya tapi itu semua adalah proses yang harus diawali oleh SMK SMK mestinya bisa sebagai penggerak di dalam pengembangan suatu daerah SMK bisa mengembangkan satu solusi dalam kondisi yang sulit seperti saat ini itu adalah harapan kami dan ini kami selalu mencoba kira-kira apa yang bisa kita kembangkan maka urun rembuk dan saran dari Bapak Ibu semuanya baik dari Astra maupun industri-industri lain kami sangat berharap sehingga kita semua bisa menghadapi ini dengan baik saya kira itu Mbak Ajeng yang bisa saya sampaikan sambil nunggu nanti mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih